Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap Menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tuntukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minasyayuqanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Birahmatika ya Alhamdulillahirrahim Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 9 Meyakini Allah Maha Mengetahui Dan Maha Mendengar Submateri Allah Maha Mengetahui Allah Maha Mengetahui Merupakan salah satu dari Asma'ul Husna Yang berupa Al-Alim Al-Alim adalah Allah menyaksikan setiap perbuatan dan ucapan kita Serta semua yang terjadi di alam semesta Semua yang kita kerjakan selalu diketahui oleh Allah SWT Sebagai mana firmannya dalam surat Al-An'am ayat 101 yang artinya Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu Quran surat Al-An'am ayat 101 Nah anak-anak Bukti-bukti sederhana Allah Maha Mengetahui Dapat dilihat dari ciptaannya yang terhampar di alam sekitar kita Yang meliputi alam semesta dengan segala bentuk dan macamnya Alam tumbuhan dengan segala rumpun dan macamnya Alam binatang dengan segala spesies dan macamnya Yang terakhir alam manusia dengan segala macam warna kulit, suku bangsa, dan bahasa Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 176 yang artinya adalah Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu Nah anak-anak Ciri-ciri orang yang yakin bahwa Allah Maha Mengetahui adalah Yang pertama Tidak berbuat maksiat atau durhaka kepada Allah Sekalipun tidak ada orang yang melihat Yang kedua Selalu berhati-hati di setiap tingkah laku dan ucapan Yang ketiga Setiap hari menyempatkan diri membaca buku yang Bermanfaat Nah anak-anak Ada sebuah kisah Yang sangat bagus Yang bisa kita ambil hikmahnya Al-kisah Ada tiga orang santri Masing-masing diberi seekor ayam oleh kiainya Perintahnya jelas Yaitu Mereka harus bisa memotong ayam tersebut Di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun Para santri dipersilahkan untuk melaksanakan tugas sang kiai Santri pertama Memotong ayam tersebut di dalam kuah Di situ tidak ada satu orang pun yang mengetahui Bahkan binatang pun juga tidak ada Tidak ada yang melihatnya Ia pun tersenyum dengan puas Ia yakin bahwa kedua temannya Tidak mampu memenuhi permintaan sang kiai Itu santri yang pertama Santri yang kedua Dia pergi ke hutan yang lebat Ia memotong ayamnya Tidak ada siapapun yang mengetahuinya Ia pun tersenyum puas Menurutnya ia telah berhasil melaksanakan tugas dari sang kiai Namun tidak demikian dengan santri yang ketiga Ia bahkan tidak berusaha mencari tempat yang aman Untuk menyembelih ayam tersebut Keesokan harinya Ketiga santri tersebut dikumpulkan Sang kiai segera memanggil santri yang pertama Santri yang pertama menceritakan Bahwa dirinya telah berhasil menyembelih ayamnya Di sebuah gua yang tidak pernah dijangkau oleh manusia Mendengar penjelasan tersebut Sang kiai tertiam Kemudian ia memanggil santri yang kedua Ia pun merasa sudah berhasil memotong ayam tersebut Ia bercerita telah memotong ayam tersebut Di sebuah hutan yang sangat lebat Dan sangat yakin Tidak ada seorang pun yang mengetahui Apa yang ia kerjakan Mendengar pemaparan tersebut Sang kiai tetap diam dan terlihat biasa-biasa saja Giliran santri yang ketiga Ia pun menghadap sang kiai Namun ayamnya masih hidup Tentu saja Santri yang ketiga ini menjadi cemohan teman santri yang lain Akhirnya Sang kiai meminta kepada santri yang lainnya untuk diam Dan mendengarkan alasan mengapa ayamnya tidak dipotong Kemudian santri yang ketiga menjelaskan bahwa Ia tidak bisa menemukan tempat yang paling aman Dan tidak bisa dilihat oleh siapapun Menurutnya Dimanapun kita berada Tentu tidak pernah lepas dari pengetahuan Allah SWT Akhirnya setelah mendengar penjelasan tersebut Sang kiai merasa kagum dan puas Atas keberhasilan menghayati keberadaan Allah tersebut Santri tersebut diangkat menjadi pembimbing santri yang mundok Di pesantren tersebut Nah anak-anak Ada pun manfaat orang yang yakin Bahwa Allah SWT Maha mengetahui adalah Yang pertama Menanamkan rasa takut untuk berbuat jahat Kita selalu berhati-hati Yang kedua Menanamkan rasa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Rajin beribadah, sholat, mengaji, bersedekah, dan yang lain-lainnya Yang ketiga Memantapkan hati orang yang beriman Yang keempat Memberikan ketenangan kepada orang yang beriman Dan yang terakhir Menjauhkan diri dari sombong dan takabur Alhamdulillah Pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari Dapat penerfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton